Ola Utama Pagoda Ilahi Sunyi Arti sebenarnya dari konvensi alkemis adalah pertukaran pengalaman. Terlepas dari level seseorang, pertukaran tersebut akan membawa manfaat besar. Bagi generasi muda, lebih mudah bagi mereka untuk memahami dan mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Pemusnahan Kaisar tersenyum tipis dari kursi utama. Kamu benar, Tuan Kaisar Pemusnahan. Semua orang mengangguk. Pemusnahan Kaisar tersenyum tipis. Sudah larut, pertukaran alkemis akan dimulai sekarang. Sudah bertahun-tahun tidak ada konvensi alkemis. Aku sudah banyak berkembang di bidang alkimia, jadi aku akan mulai dulu. Begitu suara Kaisar pemusnahan turun, para alkemis yang hadir sangat bersemangat dan penuh harap. Bahkan para alkemis dewa tertinggi pun sama. Di seluruh tujuh alam surgawi, tidak ada lebih dari lima ahli yang bisa menjadi alkemis overgod. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menembus level overgod. Pertukaran alkemis sebenarnya hanyalah ceramah dari para alkemis yang kuat untuk berbagi pengalaman mereka. Bagi para alkemis lemah, pengalaman mereka tidak diragukan lagi merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ini sangat bermanfaat bagi generasi alkemis muda. Yang pertama memberikan ceramah adalah pemusnahan master menara. Sebagai seorang alkemis overgod, Kaisar pemusnahan adalah seorang alkemis yang berpengalaman dan kuat. Pencapaiannya sangat tinggi sehingga orang lain hanya bisa mengaguminya. Yang mengikutinya adalah Mi Yuan, Mi Jian, dan petinggi pagoda ilahi lainnya, diikuti oleh master sekte Tei dan alkemis kuat dari berbagai tempat tinggal ilahi dan alam lainnya. Para siswa jenius dan banyak alkemis dari berbagai tempat tinggal ilahi mendengarkan dengan penuh minat. Mereka merasa seolah-olah tiba-tiba melihat cahaya, membuat mereka sangat bersemangat. Para alkemis kuat dari empat dunia besar ini semuanya memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda. Bahkan terjadi perdebatan sengit mengenai hal itu. Semua orang mengira sudut pandang mereka benar. Pada saat ini, Kaisar pemusnahan dan Mi Yuan mengemukakan pandangan dan pendapat mereka masing-masing. Begitu mereka membuka mulut, mereka langsung memukul kepala dan segera mencerahkan pertengkaran itu. Pemusnahan Kaisar dan pencapaian Tuan Mi Yuan di bidang alkimia benar-benar di luar jangkauan saya. Saya mendapat banyak manfaat darinya. Terima kasih banyak. Seorang lelaki tua menangkupkan tinjunya dengan penuh semangat dan berterima kasih kepada mereka. Selama beberapa bulan terakhir, Patua selalu merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan artefak ilahi. Hari ini, dengan bimbingan Tuan Kaisar pemusnahan, Patua sekarang tahu di mana letak masalahnya. Saat kami kembali, kami pasti bisa melakukannya sempurnakan artefak ilahi. Seorang alkemis Dewa Kaisar berkata dengan penuh semangat. Pemusnahan Kaisar, saya merasa kemacetan telah mengendur. Sudah lima tahun, saat kita kembali, kita pasti bisa menjadi alkemis Dewa Kaisar. Seorang alkemis Kaisar ilahi berkata dengan penuh semangat. Setelah hampir empat jam bertukar pengalaman, para alkemis menjadi sangat bersemangat. Sangat bermanfaat bagi generasi muda. Pengalaman para alkemis Overgod dan para alkemis Dewa tertinggi. Dan pengalaman para alkemis ilahi. Pengalaman, dan pengalaman Tuhan dan kehendak tertinggi. Dari alkemis Overgod dan Tuhan. Tuhan dan selesai. Dan alkemis. Semuanya, harap diam. Selanjutnya, tetua tamu pagoda ilahi akan menjelaskan kepada semua orang. Tetua tamu memiliki pencapaian mendalam di keempat bidang. Dia juga seorang alkemis tingkat empat. Pemusnahan Kaisar tersenyum bahagia. Alkemis tingkat keempat. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lord Emperor Extermination. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan kaget. Penatua tamu adalah alkemis tingkat keempat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Apakah memang ada alkemis tingkat keempat? Sejauh yang diketahui Pak Tua, Tuan Muda Zuo adalah alkemis tingkat ketiga. Dia sudah menjadi jenius terbaik di tujuh alam dewa. Belum ada alkemis tingkat keempat selama bertahun-tahun ini. Alkemis tingkat keempat. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Penatua tamu adalah alkemis tingkat keempat yang legendaris. Kerumunan menjadi gempar. Mereka kaget, ngeri, dan bingung. Siswa jenius di kediaman dewa memandang Feng Wuchen seolah-olah dia adalah monster. Mereka teringat bagaimana mereka memprovokasi Feng Wuchen di kediaman dewa dari kediaman dewa utama. Mereka semua merasakan sakit yang membakar di pipi mereka. Beraninya seorang badut bertindak begitu arogan di depan seorang alkemis super jenius. Perasaan ditampar mukanya membuat mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Moswantian menatap murid yang terluka olehnya dan mencibir, Sekarang kamu tahu mengapa guru tidak mempedulikanmu? Bukan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa bukanlah apa-apa di hadapan guru. Beraninya kamu memprovokasi guru. Siswa alkemis jenius dari kediaman dewa menundukkan kepala karena ketakutan. Mereka diam-diam mengutuk Moswantian karena menyentuh titik sakit mereka. Kata-kata Moswantian membuat wajah Tuan Kaisar pemusnahan dan tempat tinggal dewa lainnya serta pagoda dewa menjadi gelap. Eselon atas kediaman dewa bahkan lebih ketakutan. Seperti dugaan mereka, murid-murid mereka mendapat masalah. Huff, menghina seorang tetua tamu, kalian benar-benar berani. Huang Fu Yan berkata dengan dingin, wajah lamanya sangat tidak sedap dipandang. Gutian yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Aduh, murid-murid alkemis akhir-akhir ini sudah tidak terkendali lagi. Kami tahu kami salah. Kami sombong dan merendahkan. Mohon maafkan kami, pena tua tamu. Para alkemis jenius di kediaman dewa semuanya berlutut dan meminta maaf. Mereka sangat ketakutan. Tidak salah jika alkemis jenius menjadi sombong. Siapa yang tidak pernah muda? Bangun! Jika saya benar-benar ingin berdebat dengan Anda, Anda akan berakhir seperti instruktur gongsun, kata Feng Wu Chen ringan. Terima kasih, tetua tamu. Terima kasih, pena tua tamu. Para alkemis di kediaman dewa semuanya bersujud dan berterima kasih padanya. Mereka benar-benar lega. Feng Wu Chen memandang para alkemis yang hadir dan tersenyum tipis. Aku hanya seorang alkemis tingkat kaisar dewa. Dibandingkan dengan para senior di sini, wilayahku tidak layak untuk disebutkan. Pena tua tamu, kamu terlalu rendah hati. Pena tua tamu, kamu dapat menyempurnakan cincin tiga ruang dan manik ilahi unik yang menentang surga. Ini saja sudah cukup untuk membuat semua alkemis di tujuh alam dewa merasa rendah diri, termasuk saya. Kaisar penghancuran tertawa gembira. Dia tidak takut ditertawakan ketika mengatakan ini di depan banyak orang. Bahkan Lord Extermination merasa rendah diri. Apakah pena tua tamu ini benar-benar kuat? Seorang alkemis tingkat kaisar dewa mampu membuat alkemis tingkat dewa master merasa rendah diri. Tetua tamu ini tidaklah sederhana. Cincin luar angkasa tiga dan mutiara ilahi yang menentang surga jelas bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh alkemis biasa. Bahkan Lord Extermination dan Lord Extermination Yuan tidak memiliki kemampuan itu. Tetua tamu dari alkemis tingkat kaisar dewa ini benar-benar menakutkan. Banyak alkemis kuat yang terkejut dan tidak percaya. Tidak ada yang berani meremehkan Feng Wu Chen. Tetua tamu yang terhormat, jangan bicara tentang cincin tiga ruang dan manik ilahi yang menentang surga. Sungguh menakjubkan bahwa Anda mampu membina siswa yang luar biasa seperti Ken Yun. Guru tua ini mengakui bahwa dia tidak dapat melakukannya, kata Guru Agung Sekte Surgawi sambil tersenyum tipis. Semakin Lord Extermination dan yang lainnya memuji Feng Wu Chen, semakin banyak alkemis yang hadir menantikan ceramah Feng Wu Chen. Mereka semua ingin mengetahui metode alkimia ajaib. 2062 Hanya Midi dan Mi Yuan yang tahu betapa menakutkannya Feng Wu Chen di bidang alkimia. Mereka hanya tidak tahu betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Semua yang ingin ku katakan telah diucapkan oleh Master Menara, Tetua, dan Pelindung. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Butuh waktu lama bagiku untuk memikirkannya, tapi pada akhirnya, itu bahkan tidak sebaik apa yang mereka katakan. Dikatakan, Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum. Haha, begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, semua orang tertawa. Saya tidak menyangka Guru begitu lucu. Dia bahkan mengolok-olok Tuan Midi dan yang lainnya. Mo Suantian tersenyum. Lelucon Feng Wu Chen membuat semua orang sangat rileks. Nama saya Feng Wu Chen, penguasa kuil dari kuil naga utama. Saya yakin banyak senior dari berbagai alam mengenal saya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Untungnya, Master Menara dan yang lainnya mengatakan apa yang ingin saya katakan. Jika tidak, saya harus berpikir lama dan membuang waktu semua orang. Feng Wu Chen bercanda lagi. Semua orang tertawa lagi. Setelah hening beberapa saat, Feng Wu Chen berkata lagi, Bagaimana kalau begini, jika Anda memiliki pertanyaan tentang alkimia, alat pemurnian, rune pemurnian, atau penempaan, tanyakan saja. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Tamu Penatua, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Seorang siswa bertanya dengan hati-hati. Ya, ada pertanyaan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Siswa itu dengan cepat bertanya, Penatua tamu, selama konvensi alkemis, saya menyempurnakan rune kelas abadi. Kualitas dan usia bahannya tidak buruk, dan semuanya dipilih dengan cermat. Tidak ada kesalahan dalam pengendalian api. Kekuatan jiwaku cukup untuk menyempurnakan rune tingkat abadi, tetapi mengapa aku masih merasa itu sangat sulit. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Saya kebetulan melihat Anda selama konferensi alkemis. Saat Anda menyempurnakan rune, urutan bahannya salah. Saat menyempurnakan rune tingkat abadi, yang paling penting adalah energi spiritual dan jiwa. Kekuatan yang diserap oleh rune, semakin kuat energi spiritual yang diserap oleh rune, semakin mudah untuk memurnikannya. Batu roh rune abadi harus ditempatkan di akhir, tetapi Anda menempatkannya di awal. Batu roh rune abadi adalah harta yang dipelihara oleh langit dan bumi, dan energinya sangat murni. Menempatkannya di akhir memungkinkan yang lain bahan untuk dicampur dengan energi batu roh rune abadi. Dengan cara ini, semua bahan akan dapat menampilkan efek terkuat. Menempatkannya di awal akan membuat batu roh rune abadi mudah dikalsinasi, dan spirit ki akan menjadi cepat diserap. Aku mengerti, terima kasih atas bimbinganmu, tetua tamu. Siswa itu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jadi batu roh rune abadi ditempatkan terakhir. Banyak alkemis yang kuat menganggupkan kepala, sepertinya tidak menyadari fakta ini. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tungku perkakas ilahi terbang keluar, memancarkan aura yang sangat kuat. Alat ilahi kelas atas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bukan karena mereka belum pernah melihat alat dewa sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat alat dewa dengan aura sekuat itu. Terlebih lagi, tidak ada satupun alkemis yang hadir, termasuk kaisar penghancuran, yang mampu menyempurnakan alat dewa kelas atas yang begitu kuat. Saya hanya menggunakan tungku ini ketika mengajar murid dan murid. Karena keterbatasan waktu, saya hanya akan memperbaikinya sekali. Perhatikan baik-baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, bahan untuk menyempurnakan batu roh rune tingkat abadi muncul di telapak tangannya. Feng! Api hitam diaktifkan, dan dengan jentikan jarinya, api itu dilemparkan ke dalam tungku. Tungku itu langsung menyala dengan api hitam. Saat api hitam muncul, ki dingin yang mendominasi menyapu, menyebabkan semua orang gemetar. Api ilahi, para alkemis yang kuat berseru satu demi satu. Api ilahi yang legendaris. Para siswa istana ilahi dari berbagai dunia melebarkan mata mereka karena terkejut dan ngeri. Untuk memurnikan batu roh rune tingkat abadi, bahan pembantu lainnya tidak perlu mengikuti urutannya, tetapi panasnya harus dikontrol dengan baik. Setelah semua bahan memanas, masukkan batu roh rune tingkat abadi. Feng Wuchen menjelaskan sambil memasukkan lusinan bahan ke dalam tungku. Segera setelah itu, kekuatan jiwa yang kuat dan mendominasi disuntikan ke dalam tungku. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan, yang indah dan misterius. Alkemis tingkat kaisar dewa. Kekuatan jiwa tetua tamu sangat mendominasi dan kuat. Tak satupun alkemis tingkat kaisar dewa yang hadir memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Api sejati dan kekuatan jiwa tetua tamu telah mencapai tingkat kemampuan untuk mengendalikannya sesuai keinginannya. Segel metode pemurnian ini juga sangat mendalam. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan bahwa itu sangat kuat. Para alkemis berseru tanpa henti karena terkejut. Sejauh yang mereka ketahui, Feng Wuchen tidak menyempurnakan tanda jimat tetapi sedang melakukan pertunjukan. Setiap segel yang dia buat telah mencapai puncak kesempurnaan dan ajaib. Di bawah api hitam, semua bahan dengan cepat melebur menjadi cairan. Gerakan tangan Feng Wuchen berubah lagi, dan tekniknya luar biasa. Feng Wuchen menjelaskan detail setiap langkah saat dia menyempurnakan pilnya. Segera, di bawah tatapan kaget semua orang, rune tingkat abadi melayang di atas tungku, memancarkan aura yang kuat. Sangat kuat, yang terbaik dari rune tingkat abadi. Ini adalah metode pemurnian paling kuat yang pernah saya lihat. Ini telah mencapai alam kesempurnaan, dan tidak ada kehilangan spirit ki. Teknik yang sangat ajaib dan kendali yang luar biasa. Patua ini malu atas inferioritasnya. Terima kasih tetua tamu atas bimbingan Anda. Patua ini telah mempelajarinya dan akan mengingatnya di dalam hatinya. Semua alkemis melihatnya, dan Aula itu meledak. Ini adalah metode pemurnian yang paling sederhana. Selama kamu mengontrol setiap langkah dengan baik, tidak akan sulit untuk menyempurnakan rune tingkat abadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tetua tamu, menyempurnakan ramuan tingkat yang mulia dewa sangatlah sulit. Walaupun patua ini bukan seorang alkemis tingkat yang mulia dan telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, mengapa begitu sulit baginya untuk memurnikan ramuan tingkat dewa kaisar? Seorang alkemis tingkat yang mulia bertanya. Semua orang melihat ke arah Feng Wuchen lagi, dan Aula langsung menjadi sunyi. Memperbaiki eliksir sangatlah rumit. Setiap orang harus memahaminya dengan jelas. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ada banyak tumbuhan, dan ada banyak jenisnya. Sangat sulit bagi seorang alkemis untuk memahami hasil obat dari tumbuhan tersebut, serta saling mempromosikan dan menekan berbagai atribut. Alkemis dapat sepenuhnya memahami hasil obat dari semua tumbuhan. Banyak tumbuhan langka yang bahkan lebih sulit untuk dipahami. Untuk menyempurnakan ramuan tingkat kaisar dewa, seseorang harus memahami dengan jelas khasiat obat dari tanaman obat utama, dan memahami atribut masing-masing tanaman obat. Sang alkemis harus mempelajarinya sendiri. Feng Wuchen menjelaskan sambil menyempurnakan ramuan itu. Dengan membalikkan telapak tangannya, ramuan tingkat kaisar dewa dimurnikan di depan mata semua orang yang terkejut. Aura menakutkan telah menutupi Aula dengan cahaya ungu samar. Ini adalah ramuan yang disempurnakan oleh penguasa penghancur jiwa. Ini disebut ramuan api ungu tujuh warna. Ini dapat membantu alkemis tingkat kaisar dewa meningkatkan budidaya mereka sebanyak satu bintang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pil pembentuk eliksir dengan pikiran tidak diragukan lagi mengejutkan semua alkemis yang hadir. Aula itu sunyi senyap. Para alkemis kuat dari berbagai alam langsung membatu, seolah-olah mereka berada dalam kondisi vegetatif. 2063 Pil api ungu tujuh warna. Mi Di, Mi Yuan, dan Mi Jian berseru serempak. Wajah lama mereka kehilangan ketenangan, dan mereka tercengang. Apakah ini pil yang dikembangkan oleh Tuan Mi Hun? Master Sekte Taiyi Mo King Suan juga terkejut. Formasi pil dengan pikiran. Formasi pil dengan pemikiran setingkat kaisar dewa. Penatua tamu dapat mencapai pembentukan pil dengan pikiran. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Hanya alkemis tingkat raja yang hampir tidak bisa melakukannya, tetapi penatua tamu jelas menggunakan formasi pil dengan pikiran. Formasi pil dengan pikiran. Formasi pil dengan pikiran. Apakah ini pil yang dikembangkan oleh Tuan Mi Hun? Penatua tamu dapat memperbaikinya, dan kualitasnya sangat tinggi. Ini sulit dipercaya. Ola yang sunyi menjadi gempar. Para alkemis dari berbagai alam terkejut. Apakah aku melihatnya dengan benar? Dia bisa memurnikan pil kaisar dewa dalam sekejap. Mata Heruoshan hampir lepas dari rongganya. Dia sangat terkejut hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa itu formasi pil dengan pikiran? Kepala instruktur memiliki kekuatan ilahi yang menakutkan. Sisa Cloud ketakutan. Suaranya bergetar. Apakah ini formasi pil dengan pikiran? Zuo Tianchen tercengang. Dia tidak percaya. Siswa alkemis jenius dari berbagai alam semuanya terkejut dengan tindakan Feng Wu Chen. Mereka belum pernah mendengar metode mengerikan untuk memurnikan pil kaisar ilahi dalam sekejap. Para alkemis tingkat terhormat merasa sulit untuk menyempurnakan ramuan tingkat kaisar yang saleh. Itu bukan karena kekuatan jiwa dan keterampilan alkimia mereka tidak mencukupi. Itu karena mereka tidak cukup akrab dengan unsur-unsur ramuan. Ada juga masalah dengan detailnya. Masalah terbesarnya adalah racun api di tubuh mereka, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Tetua tamu, racun api pada para alkemis tidak bisa dihindari. Meski efeknya tidak kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata seorang tetua tak berdaya. Senior, tolong sempurnakan pil kaisar dewa sekarang, kata Feng Wu Chen kepada sesepuh yang menanyakan pertanyaan itu. Tetua itu mengangguk sedikit dan mengeluarkan kuali alkimia miliknya. Dia menyuntikkan bisfire dan kekuatan jiwanya ke dalam kuali pada saat yang bersamaan. Satu demi satu, dia memasukkan ramuan itu ke dalam kuali. Semua alkemis yang hadir sangat memuji. Dari sini terlihat bahwa alkemis dewa tertinggi ini sangat ahli dalam bidang alkimia. Namun, seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu sudah memasuki tahap mengekstraksi sari cairan obat. Namun, ekspresi tegang memang muncul di wajah lamanya. Dia juga sedikit pucat, seolah dia tidak berdaya untuk melanjutkan. Feng Wu Chen membalik telapak tangannya dan ramuan obat muncul dari udara. Dia kemudian berkata, tambahkan ramuan obat ini untuk meningkatkan intensitas api. Rumput sumeru, Niyuan mengerutkan kening. Orang tua itu tercengang. Dia juga mengenali rumput sumeru, tapi dia tidak tahu kenapa dia harus memasukkannya ke dalamnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung melakukan apa yang diperintahkan. Dia memasukkan ramuan Feng Wu Chen ke dalam tungkupil dan mengkalsinasinya. Ini adalah, setelah ramuan itu dikalsinasi beberapa saat, wajah lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Dia merasa lebih mudah mengekstrak sari cairan obat. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan bingung. Kecepatan ekstraksi cairan obat jauh lebih cepat. Mengapa demikian? Rumput sumeru sepertinya tidak memberikan efek seperti itu. Niyuan bingung. Apa yang sedang terjadi? Meski rumput sumeru sangat berharga, namun efeknya hanya meningkatkan kecepatan budidaya. Mengapa senior ini begitu mudah mengekstraksi cairan obat? Zhuou Tianchen juga sangat bingung. Setelah cairan obat diekstraksi, lelaki tua itu segera memasuki tahap memadatkan pil. Fiuh! Setelah semuanya selesai dengan lancar, lelaki tua itu menghela nafas lega. Saat ini, dia berkeringat banyak. Jelas sekali bahwa memurnikan pil kaisar dewa cukup sulit bagi seorang alkemis dewa tertinggi. Tetua tamu, mengapa Anda meminta saya menambahkan rumput sumeru? Mengapa begitu mudah mengekstraksi cairan obat setelah menambahkan rumput sumeru? Orang tua itu dengan cepat bertanya. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Bahkan penatua agung Niyuan pun bingung setelah berpikir panjang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Rumput sumeru awalnya adalah ramuan obat untuk meningkatkan kecepatan budidaya. Namun, dalam piltrate salju api jiwa kaisar dewa yang Anda sempurnakan, hasil obat rumput tiga masa hidup api roh tidak cocok dengan ramuan obat lainnya. Di bawah ramuan obat tersebut dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk mengekstraksi cairan obat. Namun, rumput sumeru kebetulan tidak cocok dengan ramuan obat tambahan, sehingga mudah untuk digabungkan dengan rumput tiga masa hidup api roh cairan obatnya. Feng Wuchen menjelaskan sambil tersenyum. Begitu. Rumput sumeru memiliki atribut yin, piltrate salju api roh memiliki atribut es, rumput api tiga masa hidup roh memiliki atribut es, dan tanaman obat tambahan lainnya memiliki atribut api. Terlebih lagi, khasiat obatnya mirip dengan rumput sumeru. Dengan menggunakan atribut yin dari rumput sumeru untuk menahan atribut api ramuan obat tambahan, tidak ada batasan bersama, tetapi kecepatannya tetap terjaga. Ni Yuan menjelaskan. Analisis Great Elder benar, memang itulah yang terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Untuk seorang alkemis, Anda tidak hanya harus memahami atribut dari masing-masing tanaman obat, tetapi Anda juga harus mempelajari hubungan antara tanaman obat. Semakin banyak Anda mengetahui tentang tanaman obat, semakin banyak manfaat yang akan Anda peroleh. Tentu saja, keterampilan dan teknik juga sangat penting. Pencapaian tetua tamu di bidang alkimia benar-benar mengagumkan. Pemahaman Anda tentang khasiat obat dari tanaman herbal bahkan lebih mendalam lagi. Terima kasih banyak atas bimbingan tetua tamu. Orang tua itu buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Para alkemis di aula semuanya tercengang. Kekuatan Feng Wuchen lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa belum lama ini, pil obat tingkat dewa-dewa yang saya sempurnakan memicu petir pil sembilan warna. Ini semua berkat bimbingan tetua tamu. Tidak mungkin patua melakukannya sendirian, Mi Yuan melanjutkan sambil tersenyum. Ledakan. Begitu Mi Yuan mengatakan itu, aula itu meledak lagi. Mata semua orang terbuka lebar. Seorang alkemis tingkat dewa-kaisar yang membimbing alkemis tingkat dewa-dewa. Lelucon macam apa ini? Setelah itu, banyak alkemis kuat yang mengajukan pertanyaan yang mereka temui. Beberapa pertanyaan juga ditemui oleh banyak alkemis. Feng Wuchen menjawabnya satu persatu dan langsung memberi mereka petunjuk. Baik itu menyempurnakan senjata, prasasti, atau menempa, Feng Wuchen secara pribadi menyempurnakan dan menjelaskan. Jawabannya atas setiap pertanyaan meyakinkan mereka dengan sepenuh hati dan membuat mereka mengerti secara menyeluruh. Pada saat ini, para alkemis yang hadir akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen di bidang alkimia. Menghadapi Feng Wuchen, semua orang merasa seperti sedang menghadapi dewa. Banyak alkemis yang ingin memujanya. Mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Terima kasih, tetua tamu, atas bimbinganmu. Mo Kingsuan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan ekspresi hormat. Sebagai alkemis tingkat dewa-dewa, Mo Kingsuan masih membutuhkan bimbingan Feng Wuchen. Ini menunjukkan betapa kuatnya Feng Wuchen. Terima kasih, tetua tamu, atas bimbingan Anda. Banyak alkemis membungkuk dan berterima kasih padanya. Meski wajah mereka penuh kegembiraan, setiap alkemis merasa seperti ada cahaya di ujung terowongan. Tamu penatua, apakah ada cara untuk menghilangkan racun api? Seorang alkemis tingkat dewa tertinggi tiba-tiba bertanya. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh semua alkemis. Mata semua orang sekali lagi menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen terdiam lama sebelum berkata, bukannya tidak ada cara untuk menghilangkan racun api, tetapi Anda harus memahami posisi saya. Anda harus memahami maksud saya. 2064 Feng Wuchen telah menunjukkan empat kemampuan ilahi super dari alam roh untuk mengintimidasi para alkemis dan menanamkan rasa takut pada mereka. Tetua tamu, kamu memang mampu menyembuhkan racun api. Kamulah yang membantuku menghilangkan racun api. Sekarang, tidak ada jejak racun api yang tersisa di tubuhku. Bukan hanya itu, tapi alkemisku levelnya juga meningkat pesat. Racun api dari ketiga tetua juga telah dihilangkan olehmu, kata Kaisar Penghancuran sambil tersenyum. Menyembuhkan, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Niyuan berkata sambil tersenyum, ya, ini memang obatnya. Setelah racun api dihilangkan, saya merasa jauh lebih mudah memurnikan pil dan tidak lagi harus menderita racun api. Bahkan tidak ada sedikitpun racun api. Para alkemis dan petinggi istana ilahi terkejut. Mulut mereka ternganga saat menyatakan keterkejutan mereka. Terlalu banyak alkemis yang mati karena racun api di tujuh dunia ilahi, dan terlalu banyak alkemis yang bunuh diri karena tidak tahan dengan siksaan racun api. Merupakan keberuntungan bagi kami untuk bisa bertemu seorang tetua tamu. Pelindung Mijian tertawa gembira. Kata-katanya tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menggoda para alkemis dari seluruh dunia. Kepala instruktur memiliki kemampuan ajaib menyembuhkan racun api, Zuo Tianchen, Remnan Cloud, dan yang lainnya gemetar ketakutan. Tuan terlalu menakutkan. Tak seorang pun di tujuh alam dewa dapat melakukan apapun terhadap racun api, tetapi guru dapat menyembuhkannya. Ni Huang terkejut. Wajahnya kaku seolah-olah dia membatu. Momo-mongong, izinkan aku memberitahumu, para alkemis di kuil dewa naga mungkin tidak sekuat kamu, tapi pencapaian mereka di bidang alkimia sudah cukup untuk meninggalkan banyak alkemis dalam debu. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa pergi ke kuil dewa naga. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum sambil melihat kerumunan yang terkejut. Feng Wuchen tidak terburu-buru membiarkan mereka mengutarakan pendapatnya. Mereka tahu apa yang lebih penting. Baiklah, konferensi alkemis telah berakhir. Semuanya, kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Saya yakin kalian akan mendapat banyak manfaat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Setelah para alkemis dan petinggi istana ilahi mengungkapkan rasa terima kasih mereka lagi, mereka keluar dari aula dengan perasaan terkejut dan rumit. Tamu Pena Tua, menurut Anda apa yang akan mereka putuskan? Melihat kerumunan keluar dari aula, kaisar kehancuran bertanya pada Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun api. Mereka telah tersiksa olehnya selama bertahun-tahun. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa racun api adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sekarang ametode untuk sepenuhnya menyembuhkan racun api dan menyelamatkan nyawa mereka akhirnya muncul. Menurut Master Menara, apa yang akan mereka pilih? Haha, kaisar penghancuran tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau brilian, tetua tamu. Tuan, bisakah racun api kita juga disembuhkan? Nihuang buru-buru bertanya, menatap Feng Wuchen dengan penuh semangat. Racun apimu belum terlalu kuat. Berikan perhatian lebih padanya. Aku akan menyembuhkan racun apimu di masa depan. Sekarang bukan saat yang tepat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mereka di sini. Pemusnahan kaisar tiba-tiba mengerutkan kening. Zuo Tianchen, bawa murid-murid istana ilahi dan segera pergi. Feng Wuchen memandang Zuo Tianchen dengan ekspresi serius. Iya, kepala instruktur. Zuo Tianchen buru-buru berkata dan pergi bersama Remnan Cloud dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Kepala instruktur, apa yang terjadi? Sisa Cloud bertanya dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan tanya, ayo pergi. Zuo Tianchen mengerutkan kening dan berkata, di langit di atas pagoda ilahi, sesosok muncul dalam diam. Itu tidak lain adalah Gui Ying. Para alkemis dan anggota istana ilahi dari berbagai dunia, segera tinggalkan pagoda ilahi. Siapapun yang berani mengambil setengah langkah lebih dekat akan mati. Gui Ying berkata dengan dingin. Rupanya, dia telah menunggu hingga konferensi alkemis berakhir sebelum dia muncul. Gui Ying, para alkemis kuat dan petinggi istana ilahi memandang Gui Ying dengan heran. Namun, hanya dengan sekali pandang saja, para alkemis dari berbagai dunia dan petinggi istana ilahi akan pergi. Mereka kurang lebih telah mendengar beberapa hal. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap, memancarkan aura menakutkan yang membuat hati seseorang bergetar. Pendatang baru itu berkata dengan dingin, Gui Ying, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah. Oh, penjaga yang, tamu yang langka, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku pikir kau sudah mati. Gui Ying mencibir karena terkejut tanpa rasa takut sedikitpun. Pendatang barunya adalah sang alkemis penjaga yang, eksistensinya setara dengan penjaga mijian. Kultifasinya sangat tinggi dan kekuatannya sangat menakutkan. Pelindung yang menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, jika aku ingin membunuhmu, menurutmu apakah semut yang kamu bawa ini dapat menghentikanku? Sulit untuk mengatakannya, sudut mulut Gui Ying sedikit terangkat. Ledakan. Begitu suara Gui Ying turun, penjaga yang sudah meninju. Kecepatannya sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Seni pertarungan surga, penjaga yang sedikit mengernyit. Serangan seketika itu diblokir oleh lapisan kekuatan yang kuat. Kekuatan mengerikan yang meletus juga terserap dalam sekejap. Penjaga yang, saya tahu betul kekuatan pagoda ilahi. Karena saya berani datang, tentu saja saya sudah siap. Gui Ying mencibir. Enyah. Penjaga yang berteriak dengan dingin. Kekuatan yang menakutkan meledak dan membuat Gui Ying terbang. Untungnya, ada perlindungan dari Heaven Battling Art. Kalau tidak, Gui Ying pasti sudah mati. Penjaga yang, jangan sia-siakan energimu. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak bisa menghancurkan seni pertarungan surga dari dewa penguasa. Gui Ying mencibir mengejek. Set-set. Pemusnahan kaisar dan yang lainnya muncul bersama Feng Wuchen. Banyak ahli dari pagoda ilahi juga muncul. Seni pertarungan surga Zanwuji. Pemusnahan kaisar sedikit mengernyit. Set-set. Pemusnahan kaisar dan para ahli pagoda ilahi lainnya muncul. Di langit di atas istana, sejumlah besar ahli muncul dari segala arah. Jumlahnya ada puluhan ribu dan seluruh pagoda ilahi terkepung. Yang terlemah di antara mereka adalah dewa kaisar. Pemimpinnya adalah pendeta Su Yuan dari kuil utama. Susunan pemainnya sangat menakutkan. Melihat Su Yuan, Feng Wuchen tidak berbicara. Ekspresinya tenang seperti biasanya. Namun, ekspresi Su Yuan rumit. Master pagoda pemusnahan kaisar, penatua agung pemusnahan Yuan. Junior menyambutmu. Gui Ying membungkuk hormat. Enyah. Zuo Tianchen bergegas keluar bersama para siswa dari istana ilahi dan meneriaki para ahli. Biarkan mereka pergi. Gui Ying menatap mereka dan memesan. Sejumlah besar ahli membuka jalan. Tidak ada yang berani menghentikan Zuo Tianchen. Sebagian besar pakar top ini mengetahui identitas Zuo Tianchen. Tidak ada yang berani menyinggung cucu kaisar jiwa surgawi, apalagi menghentikannya. Kaisar pemusnahan berkata dengan dingin, Gui Ying, kamu cukup berani membawa orang ke pagoda ilahi. Master pagoda pemusnahan kaisar, Anda telah salah paham. Junior hanya mengikuti perintah. Junior tidak akan berani untuk tidak menghormati pagoda ilahi. Master jiwa pemusnahan adalah ahli yang paling saya hormati. Gui Ying berkata dengan hormat. Apakah begitu? Pemusnahan kaisar mengerutkan kening. Wajah lamanya menjadi dingin. Tentu saja. Rasa hormat generasi muda terhadap jiwa pemusnahan guru dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Gui Ying melanjutkan. Guru pagoda pemusnahan kaisar, Guru Dewa telah berkata bahwa jika pagoda ilahi berhenti, dia tidak akan melukai siapapun dari pagoda ilahi. Bagaimana jika aku tidak berhenti? Kaisar pemusnahan berkata dengan tegas. Bunuh tanpa ampun. Gui Ying berkata dengan dingin. 2065 Tuan pagoda pembunuh kaisar, saya harap Anda akan mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Tuan yang berdaulat telah menunjukkan belas kasihan dan memberi Anda kesempatan lagi karena Tuan jiwa pembunuh. Saya juga berharap Tuan pagoda tidak akan bermusuhan dengan Tuan yang berdaulat. Gui Ying masih sangat hormat dan sopan. Melihat Feng Wuchen yang tampak tenang, Gui Ying tiba-tiba berkata dengan dingin, jangan merusak upaya pagoda karena Feng Wuchen. Masa depan pagoda tidak bergantung pada keputusan San Abadi. Pelindung yang berkata dengan dingin. Gui Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, pelindung yang, kamu masih belum memahami situasi saat ini. Apakah yang kamu maksud adalah berbagai alam yang ditutup oleh batas? Midi bertanya dengan dingin. Kamu sudah tahu. Aku juga menebaknya. Gui Ying mencibir dan berkata, namun, ini hanya salah satu alasannya. Feng Wuchen ingin menggunakan tiga cincin luar angkasa dan mutiara penentang surga untuk menahan kekuatan utama dari tujuh alam dewa. Dewa penguasa telah menebaknya, jadi dia menutup semua alam dan memutus rute pelarianmu. Selain itu, istana ilahi, markas besar, klan monyet ilahi, dan istana bayangan misterius semuanya telah dijebak oleh orang-orang kami. Hanya kamu yang tersisa di seluruh tujuh alam dewa. Apa? Midi dan yang lainnya kaget. Berat, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Mereka berani bergerak dengan meriah, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan Santong. Saya khawatir kalian semua akan mati di sini. Iblis darah kekacauan mencibir. Santong, apakah terjadi sesuatu pada kuil naga? Feng Wuchen segera bertanya, mengabaikan Chaos Blood Devil. Jika Feng Wuchen mati, Chaos Blood Demon juga tidak akan bertahan. Kuil naga baik-baik saja. Santong berkata, Saudara Feng, saya ingin memberitahu Anda bahwa mereka telah mengambil tindakan, tetapi saya tidak ingin mempengaruhi bimbingan Anda. Bagaimana kabar markas besar dan klan monyet ilahi sekarang? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, markas besar dan klan monyet ilahi terjebak oleh penghalang yang kuat. Formasi transmisi telah dihancurkan, tetapi mereka belum mulai bertarung. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa keluar. Mereka saat ini bekerja sama untuk mendobrak penghalang itu. Ditularkan dengan mata tunggal. Bekerja sama untuk mendobrak batasan. Siapa yang memasang penghalang ini? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Para ahli di bawah overgod alam ilahi lainnya. Yang satu adalah overgod bintang tujuh, sedangkan yang lainnya adalah overgod bintang enam, kata Santong. Tujuh overgod memiliki banyak overgod di bawah mereka. Dari sinilah kepercayaan diri mereka berasal. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil menatap spirit shadow dengan dingin. Namong Tianhen mengertakan gigi dan berkata dengan marah, tercela dan tak tahu malu. Anda sebenarnya memanfaatkan konferensi alkemis pagoda ilahi untuk bergerak secara diam-diam. Master Pagoda Kaisar Pemusnahan, kamu perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah kesempatan terakhirmu, cibir spirit shadow. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Zan Abadi, aku tahu kamu di sini juga. Tunjukkan dirimu. Midisen berteriak dingin sambil menatap ke langit. Tuan Pagoda Pembunuh Kaisar, keputusanmu memang mengecewakanku. Di atas kehampaan, suara dingin Zan Wuji terdengar. Detik berikutnya, tujuh dewa utama muncul tanpa suara. Jelas, mereka sudah sampai di menara surgawi. Ketika tujuh dewa utama muncul, aura yang sangat menakutkan langsung menyelimuti seluruh dunia dewa utama, menyebabkan banyak penggarap merasa takut dan putus asa. Mereka benar-benar datang. Apakah mereka menyerang sebelum luka mereka pulih sepenuhnya? Apa alasan mereka tidak takut pada pembangkit tenaga listrik kuno itu? Apakah mereka benar-benar berpikir mereka memiliki kemampuan untuk melawan ahli kuno? Nyi Yuan Shen mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan dewa utama yang agung tidak dapat mengalahkan Santong, apalagi tujuh dewa utama yang terluka. Sepertinya akan ada pertarungan sengit hari ini. Nyi Yuan Shen berkata dengan dingin saat auranya yang melonjak mulai menyebar. Zan Abadi, bagaimana kabarmu? Feng Wu Chen tersenyum tipis sambil melirik ke tujuh dewa utama. Zan Abadi memandang Feng Wu Chen dan berkata, Sudah lama sekali. Kultifasi Tuan Feng telah meningkat pesat. Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kaisar Tianhun berteriak dengan dingin. Matanya yang menyipit menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Nak, meskipun ahli kuno itu ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kaisar pembunuh dewa berteriak dengan marah. Wajahnya galak, dan dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wu Chen. Melihat sikap percaya diri ketujuh dewa utama, Feng Wu Chen diam-diam menebak, mungkinkah ketiga ahli itu akan menyerang? Jika tidak, dewa utama dan ketujuh dari mereka tidak akan mampu mengalahkan Santong. Oh, apakah begitu? Saat kaisar pembunuh dewa selesai berbicara, suara Santong terdengar. Mendengar suara Santong, ekspresi ketujuh dewa utama berubah. Mereka semua tampak ketakutan. Spirit Shadow sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan mundur ketakutan. Pakar kuno ada di sini. Mi Yuan Shen sangat gembira. Santong muncul di alun-alun pagoda ilahi dalam sekejap. Dia berdiri di samping Feng Wu Chen. Penampilannya tidak diragukan lagi membuat orang-orang di pagoda ilahi merasa nyaman. Berani-beraninya kamu menimbulkan masalah bagi kakakku Feng ketika kamu terluka. Sepertinya kamu bosan hidup. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Santong berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang berada di luar imajinasi semua orang perlahan menyebar. Itu sangat kuat sehingga bisa mengguncang jiwa seseorang. Gul, puluhan ribu ahli yang mengelilingi pagoda ilahi menelan ludah mereka karena ketakutan. Tidak dapat menahan aura mengerikan ini, banyak ahli yang jatuh dari langit satu demi satu. Aura mengerikan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar ahli terjatuh. Jelas sekali betapa menakutkannya Santong. Santong perlahan mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tujuh dewa utama sangat ketakutan hingga mereka mundur ketakutan. Para ahli di segala bidang melakukan hal yang sama. Santong, saya menyarankan Anda untuk tidak menyerang. Jika tidak, semua orang di kuil naga ilahi akan mati bersamamu. Zanwuji meraung ketakutan. Dia memandang Santong seolah sedang melihat setan. Santong sedikit mengernyit. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, Zanwuji, apa maksudnya ini? Feng Wuchen, aku diam-diam telah memasang segel di kuil naga ilahi. Dengan kekuatanku, tak seorang pun di kuil naga ilahi yang bisa menahannya. Selama Santong ikut campur, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Pantong berteriak sambil menekan rasa takutnya. Apa? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia langsung marah. Sampah yang tidak tahu malu. Nidi mengertakan gigi dan mengutuk. Apakah ini sebabnya kamu begitu percaya diri? Niyuan meraung dengan ganas, niat membunuhnya melonjak. Pantong berkata sambil menekan rasa takutnya, selama Santong terkendali, kamu hanyalah semut. Saat Pantong selesai berbicara, Santong telah mencengkeram tenggorokan Pantong dengan satu tangan. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kamu berani mengancamku. Tahukah Anda konsekuensi mengancam saya? Kata Santong dingin. Santong, segelnya terhubung denganku. Jika kamu membunuhku, mereka juga akan mati. Kamu bisa mencobanya. Pantong berkata dengan susah payah. Apakah begitu? Saya ingin melihat siapa yang memberi Anda keberanian untuk mengancam saya. Ekspresi Santong menjadi lebih dingin. Dia meraih cakar Pantong dan hendak membunuhnya. Santong, hentikan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen tidak berani mengambil resiko. Membunuh Pantong hanyalah masalah kecil. Jika apa yang dikatakan Pantong benar, semua orang di Kuil Naga Ilahi pasti akan mati. 2066 Huff, Gui Ying, aku akan mengingatmu. Apapun yang terjadi, kamu pasti mati. Santong berkata dengan dingin. Dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Gui Ying. Tangan yang memegang Gui Ying mengendur perlahan, dan Aura menakutkan itu menghilang. Senior, kamu harus membunuhku dulu. Merupakan kehormatan bagiku untuk mati di tangan seorang ahli kuno. Gui Ying mencibir. Selama dia bisa menahan Santong, Gui Ying tidak takut sama sekali. Enyah. Santong berteriak dengan dingin. Aura yang menakutkan membuat Gui Ying terbang. Di saat yang sama, Gui Ying memuntahkan seteguk darah. Santong tidak berani membunuh Gui Ying. Gui Ying terbatuk dua kali dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mencibir. Senior Santong, Jika kamu berani menyerang, semua orang dari kuil naga akan mati. Menyerang. Bunuh tanpa ampun. Zan Wu Ji berteriak dingin. Tatapan dingin dan tajam Santong menyapu tujuh overgot. Ia berkata dengan dingin, Aku seharusnya membunuhmu terakhir kali. Berdoa lah agar kau bisa menahanku. Kalau tidak, tujuh overgot dari alam tujuh dewa akan menghilang. Melihat tatapan menakutkan Santong, ketujuh overgot itu terasa seperti kelinci yang ditatap oleh harimau ganas. Mereka berkeringat dingin dan ketakutan. Selama pertempuran antara Santong dan dewa agung, tidak ada yang tahu apakah Santong telah menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka hanya tahu bahwa Santong telah melukai dewa agung dengan satu pukulan. Puluhan ribu ahli turun tanpa ragu-ragu. Dengan terkendalinya Santong, mereka bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Midi berteriak dengan marah, Semua orang dari pagoda Sentian, Dengarkan. Lakukan semuanya. Bunuh tanpa ampun. Para ahli dari pagoda Sentian segera menyerang. Sebagai raksasa di alam dewa utama, terdapat puluhan ribu ahli di pagoda Sentian. Bas Dengungan. Gelombang energi yang menakutkan meledak. Para ahli dari pagoda Sentian segera mengeluarkan semua jenis senjata dewa yang kuat, baju besi, sepatu bot, senjata, dan sebagainya. Kekuatan tempur mereka melonjak. Pelindung yang, Ni Yuan berteriak. Pelindung yang segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, segel pemadam jiwa. Membuka. Segel pemadam jiwa. Wajah ketujuh over god berubah. Pelindung yang berkata dengan dingin, pagoda pemadaman jiwa Tuhan telah memperkirakan hal ini dan memasang segelnya 3000 tahun yang lalu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan sebenarnya dari pagoda Sentian. Apakah pagoda ilahi masih menahan diri? Feng Wuchen terkejut di dalam hati, tetapi ketika dia mengingat bahwa pemadam jiwa adalah alkemis dewa guru agung yang paling menakutkan di tujuh dunia ilahi, Feng Wuchen merasa lega. Ketika pemadam jiwa meninggal, dia secara alami akan meninggalkan metode untuk melindungi pagoda ilahi. Jangan pernah berpikir untuk membuka segelnya. Kaisar jiwa tenang berkata dengan dingin. Tiba-tiba, tubuhnya berkelebat dan dia menyerang pelindung yang tanpa ampun. Tidak baik, ekspresi pelindung yang berubah drastis. Desir. Tepat pada saat ini, Santong muncul dengan kecepatan lebih cepat, mencoba memblokir serangan spektral Sol Emperor. Murid tunggal, beraninya kamu ikut campur, bayangan hantu, bunuh semua orang di kuil naga ilahi. Perang abadi berteriak dengan marah ketika dia merasakan serangan mata tunggal. Perang abadi, berhenti, Kaisar pembunuh berteriak dengan marah. Wajah Feng Wuchen sangat ganas. Dia mengertakan gigi dan meraung, beraninya kamu. Jika ada korban jiwa di kuil dewa naga, aku pasti akan mengubur kalian semua. Tepat pada saat ini, serangan Santong terhenti, sementara telapak tangan Kaisar Jiwa tenang mendarat tanpa ampun di dada Santong. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Telapak tangan yang menakutkan itu mendarat tepat di Santong, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekosongan itu bergetar hebat, tapi Santong tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Kaisar Jiwa tenang segera mundur, tidak berani mendekati Santong. Dia sangat ketakutan. Maaf, aku hampir lupa. Aku masih diancam. Santong mencibir mengejek. Dengan campur tangan Santong, pelindung yang berhasil membuka segelnya. Seluruh pagoda ilahi bergetar hebat, dan lusinan pilar cahaya keemasan melesat ke langit dari segala arah. Langit bergetar hebat, dan susunan emas besar muncul. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari susunannya. Melihat pertempuran akan segera meletus, para ahli dari kedua belah pihak mau tidak mau berhenti dan melihat ke langit. Bajingan licik. Melihat susunan besar di langit, ketujuh overgods sangat marah. Pelindung yang berkata dengan dingin, tujuh dewa besar, apakah hanya ada sedikit orang ini? Mengapa Anda tidak memanggil para tetua dari berbagai olah dewa utama? Ci, ci, ci. Desir, desir, desir. Desir, desir. Wajah ketujuh overgods menjadi gelap. Mereka melambaikan tangan pada saat yang sama, dan retakan hitam pekat muncul di kehampaan. Para tetua dan ahli di bawah berbagai overgods keluar dari celah. Lusinan ahli semuanya adalah overgods. Mereka adalah para tetua, pelindung, dan supremasi di bawah berbagai overgods. Dapat dikatakan bahwa para ahli top di bawah tujuh overgods semuanya hadir. Tentu saja, mereka hanyalah para ahli di bawah berbagai overgods. Kekuatan bawahan dari tujuh overgods belum muncul. Endless War berkata dengan dingin, apakah orang-orang ini dan kita bertuju cukup? Destruction Tyrk mencibir, kalau begitu ayo. Belum diketahui secara pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengendalikan pagoda semesta dari jauh. Berengsek, itu terlalu jauh. Tidak mudah untuk mengendalikannya. Feng Wuchen terbakar kecemasan saat dia mengendalikan pagoda semesta dengan sekuat tenaga. Saudara Feng, apapun hasilnya, jika kamu mati, aku akan membantai Dewa Agung, tujuh Dewa Utama, dan semua pembudidaya di bawah mereka. Santong memandang Feng Wuchen dan berkata, saat ini, dia hanya bisa menonton dan tidak bisa ikut campur. Douluo, beri aku kekuatan. Feng Wuchen berkata dengan cemas saat dia melihat pertempuran akan segera pecah. Douluo menamparkan punggung Feng Wuchen tanpa ragu-ragu, dan kekuatan mengerikan disalurkan ke tubuh Feng Wuchen. Saya sudah bereaksi. Feng Wuchen sangat gembira. Dia segera mengendalikan Long Zun di lantai empat pagoda semesta. Long Zun muncul di alun-alun kuil Dewa Naga dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas. Sungguh menakjubkan. Tuan Muda, Long Yun terkejut. Panjang Zun, semua orang terkejut. Long Tian Chow dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Ayah, segera biarkan semua orang memasuki pagoda semesta. Cepat, suara Feng Wuchen keluar dari mulut Long Zun. Long Nityan mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah melihat Tuan Muda begitu cemas. Apakah terjadi sesuatu? Chen Er, apa yang telah terjadi? Feng Zheng Kiong bertanya dengan cemas. Ayah, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Semuanya, cepat masuk ke pagoda semesta. Long Zun berteriak dengan cemas. Semuanya, cepat masuk ke pagoda semesta. Ling Xiao Xiao buru-buru berteriak. Semua orang menyadari bahwa masalahnya sangat serius dan segera memasuki pagoda semesta. Luo Ji Utian, cepat biarkan orang-orang dari puncak bela diri ilahi memasuki pagoda semesta. Feng Zheng Kiong berteriak ke gunung belakang Kuil Dewa Naga. Tidak lama kemudian, semua orang dari Kuil Dewa Naga memasuki pagoda semesta. Sangat bagus. Setelah semua orang memasuki pagoda semesta, Feng Wuchen merasa benar-benar lega. Kemudian, Feng Wuchen mengendalikan pagoda semesta untuk terbang dengan cepat. Dia bisa saja menyerahkan Kuil Dewa Naga, tapi dia harus mengambil orang-orangnya. 2067 Desir, Desir, Desir. 50 siluet muncul di udara. Aura yang memancar dari mereka menimbulkan ketakutan di hati para ahli yang hadir. 50 Ahli Yang Luar Biasa. Sungguh barisan yang menakutkan. Menara ilahi alkemis berani menantang tujuh dewa besar. Ia tidak hanya mengandalkan mulutnya saja. Itu mengandalkan kekuatannya. Para tetua dan pelindung di bawah tujuh dewa besar hanya memiliki ahli dewa sebanyak ini. Menara ilahi alkemis memiliki 50 ahli dewa yang luar biasa. Oh, segel ini memiliki begitu banyak ahli yang luar biasa. Menara ilahi sama sekali tidak sederhana. Kata Santong, sedikit terkejut. Mereka semua adalah dewa yang luar biasa. Menara ilahi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Wuchen tercengang. Gu Tianyang terperangah. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari menara ilahi? Apakah Lord Annihilation Soul memasang segel ini ribuan tahun yang lalu? Aku tidak percaya. Huang Fu, Yan Di, dan yang lainnya terkejut dan bingung. Tujuh dewa besar dan puluhan ribu ahli di bawah mereka memasang ekspresi terkejut. Kekuatan mengerikan menara ilahi jauh melampaui imajinasi mereka. Tujuh dewa yang berlebihan. Ketika guru masih hidup, bahkan para dewa yang agung pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Beraninya Anda menyerang menara ilahi. Itu tidak menghormati guru. Pertarungan hari ini adalah pertarungan hidup dan mati, teriak Kaisar Annihilation. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Aura yang tak tertandingi muncul darinya. Tujuh dewa luar biasa dan tetua mereka, serta ahli puncak lainnya, memasang ekspresi suram. Kaisar Jiwa Surgawi berkata dengan muram, hanya mereka, aku bisa membunuh mereka semua sendirian. Membuat menara ilahi menjadi musuh berarti menjadikan semua alkemis di tujuh dunia ilahi menjadi musuh. Saat itu, guru berjuang untuk melindungi martabat para alkemis. Hari ini, meskipun kami harus bertarung sampai mati, kami tidak akan mempermalukan guru. Teriak Mi Yuan dengan marah. Kekuatan mengerikan muncul darinya. Itu tergantung apakah para alkemis dunia akan membantumu, kata Kaisar Jiwa Bayangan dengan dingin. Penghancuran Kaisar memerintahkan, mereka yang tidak menghormati guru akan dibunuh. Membunuh mereka. Lakukan. Zan Wuji berteriak dengan marah, bayangan hantu. Jika Santong berani menyerang, hancurkan kuil naga. Ya, tuan yang berdaulat, kata hantu bayangan dengan hormat. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Ekspresi Santong sangat dingin. Perasaan terancam membuat Santong marah. Membunuh. Para ahli di bawah komando penguasa dari berbagai dunia bergerak maju dengan agresif, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Berdengung. Gelombang kekuatan destruktif meletus, dan seluruh dunia dewa utama langsung tenggelam dalam guncangan hebat. Dalam sekejap mata, kehampaan itu diliputi kegelapan. 50 penguasa pagoda surgawi segera melancarkan serangan ganas. Semuanya mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan memanggil segala jenis senjata ilahi. Puluhan ribu ahli melonjak ke langit dari pagoda ilahi. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Pusat kekuatan pagoda ilahi semuanya dilengkapi dengan artefak ilahi. Mereka seperti pasukan tempur yang dilengkapi dengan baik. Sebagai perbandingan, pasukan ketujuh penguasa tidak lebih dari kru yang beraneka ragam. Perang skala besar akan segera terjadi. Musnahkan semua penguasa di menara surgawi. Bunuh Feng Wuchen. Perang abadi meraum dengan ganas, memimpin serangan terhadap pembangkit tenaga listrik overgot di menara. Enam penguasa lainnya juga menyerang. Huh, pemusnahan kaisar mendengus dan melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Malaikat. Pemusnahan kaisar, pemusnahan kaisar, pemusnahan kaisar, dan pemusnahan kaisar meraum pada saat yang sama dan membentuk seraf raksasa. Kekuatan tempur mereka meroket, dan aura dras melonjak dengan liar. Pemusnahan kaisar, kamu berani melawanku dengan kekuatan tempur bintang delapanmu. Bisakah kamu menghentikan tujuh penguasa tujuh dunia dewa? Perang abadi berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius pemusnahan kaisar, dan bahkan mengabaikan keberadaan seraf. Ye Tian Cong dari Istana Dewa Utama meraum dengan marah, pemusnahan kaisar, berapa banyak yang bisa kamu hentikan? Huh, paling-paling, aku akan mati. Tak satu pun dari kalian akan selamat saat itu. Pemusnahan kaisar meraum dengan marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Pertempuran berdarah skala besar pun terjadi. Tabrakan destruktif terjadi dengan liar. Pertarungan antara penguasa, yang mulia, dan kaisar yang saleh bisa dikatakan sangat menghancurkan. Meskipun pembangkit tenaga listrik pagoda ilahi kalah jumlah, penguasa pagoda ilahi lebih unggul. Lebih dari sepuluh penguasa terlibat dalam pembantaian yang heboh. Adegan itu berdarah-darah. Namun, penguasa pagoda ilahi tidak dapat menghentikan enam penguasa. Dengan serangan enam penguasa, penguasa pagoda ilahi tidak bisa menahan diri sama sekali. Mereka semua tewas seketika. Ledakan, ledakan, ledakan. Ah. Dalam pertarungan sengit antara hidup dan mati, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang terus-menerus mati. Ceritan tak ada habisnya saat daging dan darah berceceran di mana-mana. Dalam kehampaan yang gelap, hujan darah turun. Di hadapan tujuh penguasa, para tokoh dikdaya pagoda ilahi tidak berdaya, Santong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia melirik Feng Wuchen yang memiliki ekspresi sangat dingin. Santong berada tepat di samping Feng Wuchen. Karena ketakutan, tidak ada yang berani bergegas. Senior Santong, saya akan mengatakannya lagi. Jika kamu berani menghentikan kami lagi, semua orang di kuil naga ilahi akan mati. Pantong menatap Santong yang berdiri di depan Feng Wuchen dan berkata dengan dingin. Santong, mundurlah sekarang. Jangan menunggu terlalu lama, Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Menara Kiankun baru saja meninggalkan kuil naga ilahi. Mereka perlu menunggu lebih lama. Saudara Feng, apakah kamu punya cara? Midi dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Tujuh penguasa saja dapat membantai seluruh pagoda ilahi, kata Santong terkejut. Orang-orang kuil naga ilahi telah memasuki menara Kiankun. Menara Kiankun sedang terbang, agak jauh dan sulit dikendalikan. Setelah jauh dari kuil naga ilahi, Anda dapat mengambil tindakan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sangat bagus. Santong mencibir dengan ganas. Tuan Muda Chen, apakah pertempuran sudah dimulai? Saat ini, suara Huang Yun terdengar di telinga Feng Wuchen. Huang Yun, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia segera mentransmisikan suaranya, apakah kamu sudah menembus penghalang? Kita tidak bisa mendobrak penghalang itu. Aku menggunakan kekuatan suci ruang waktu Chen untuk memindahkannya. Tidak banyak yang tersisa, Huang Yun mentransmisikan suaranya. Pertempuran sudah dimulai. Pagoda ilahi tidak akan bisa bertahan lama. Biarkan mereka segera menyerang. Mulailah dengan suku monyet ilahi. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Tujuh penguasa itu terlalu kuat. Biarpun Midi dan yang lainnya bisa menahan Zanwuji dengan kekuatan malaikat bersayap enam, itu hanya sementara. Selain itu, ada enam penguasa lainnya. Semua orang di bawah penguasa bintang sembilan adalah semut. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Istana pagoda ilahi sudah berlumuran darah, dan ada mayat serta luka di mana-mana. Dengan enam penguasa bergabung dalam pertempuran, penguasa di pagoda ilahi tidak dapat melawan sama sekali dan dibantai tanpa ampun. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Santong tertahan, dan tidak ada yang bisa menghentikan ketujuh penguasa. Midi dan penguasa yang dilatih oleh Tuan Mi Hun hanya mampu. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kaisar Tian Hun mencibir dengan nada menghina. Desir. Tepat pada saat ini, Dewa Utama Bintang Tujuh tiba dalam sekejap dan berkata dengan hormat, Tuan Dewa Utama. Suku monyet ilahi telah menembus penghalang, dan puluhan ribu ahli bergegas mendekat. Orang-orang dari markas juga menghilang begitu saja. Puluhan ribu, seluruh suku monyet ilahi tidak memiliki banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Zan Wuji bertanya dengan cemberut. Mereka ahli dari berbagai dunia. Orang itu melaporkan dengan hormat. Zan Wuji sedikit mengernyit. Berbagai dunia telah disegel oleh penghalang. Mereka tidak bisa masuk ke dunia Dewa Utama. Apa yang sedang terjadi? 2068. Chen, Suku monyet ilahi dan para ahli dari berbagai dunia bergegas ke Menara Ilahi Alkemis. Markas besar juga bergegas ke sana. Huang Yun mengirimkan suaranya ke Feng Wu Chen dalam perjalanan ke Menara Ilahi Alkemis. Apakah semua ahli top di bawah tujuh overgod ada di sini? Men Zhentian mengerutkan kening ketika dia merasakan aura mengerikan datang dari Menara Ilahi. Dengan begitu banyak ahli overgod, ini mungkin pertempuran paling mengerikan di tujuh alam surgawi dalam 10 ribu tahun. Gu Moyun berkata dengan sungguh-sungguh. Bukankah ada ahli kuno? Mengapa Chen mengatakan bahwa Menara Ilahi tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Penatua Xiao Suang bertanya dengan bingung. Huang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin mengapa. Mempercepat, Men Zhentian berkata dengan sungguh-sungguh. Formasi transportasi telah hancur, sehingga mereka hanya bisa terbang. Pertempuran ini menyangkut hidup dan mati kita. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Musuhnya adalah dewa-dewa besar dari tujuh alam surgawi dan tujuh dewa-dewa. Saya rasa saya tidak perlu menguraikan lebih lanjut mengenai pertaruhan yang ada. Lei Tianyan saat ini memimpin puluhan ribu ahli menuju Menara Ilahi Alkemis. Formasi mereka sangat menakutkan. Saya sudah mengenal kaisar kehancuran selama bertahun-tahun. Tanpa bantuannya, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Jika saya takut mati, mengapa saya harus membantu Anda? Seorang lelaki tua yang merupakan overgod bintang tujuh tersenyum tipis seolah dia tidak peduli sama sekali dengan kematian. Meskipun merepotkan, cincin tiga ruang dan bola ilahi penentang surga terlalu kuat. Murid dan cucu saya semuanya berjuang untuk mereka. Saya tidak ingin membuat Chen menjadi musuh, jangan sampai saya dimarahi oleh murid dan cucu saya, kata pakar overgod lainnya sambil tersenyum. Bahkan suku monyet ilahi pun membantu. Kami dekat dengan Menara Ilahi dan Markas Besar. Bagaimana kami bisa hanya berdiam diri dan menonton? Menara Ilahi telah menyediakan pil dan harta dalam jumlah besar untuk sekte kita. Pembunuh kaisar, bajingan tua itu, selalu mengatakan bahwa aku berhutang budi padanya. Sekarang, aku akhirnya bisa mengembalikannya padanya. Orang tua tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat nyawa kaisar pembunuh. Para ahli top dari berbagai dunia melangkah maju dengan berani untuk membalas budi dan teman-teman mereka. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Lei Tianxiong tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita bertarung berdampingan dan bertarung sampai mati. Ayo bertarung sampai mati. Puluhan ribu orang meraung satu demi satu. Aura mereka meluap ke langit, dan suara mereka mengguncang langit dan bumi. Seluruh darah mereka mendidih. Bum bubum. Bef. Ah. Enam dewa inti menyerang dengan panik, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dewa inti pagoda ilahi terluka parah dan terbunuh satu demi satu. Tak satupun dari mereka mampu melakukan perlawanan. Dalam pertempuran brutal tersebut, para ahli pagoda ilahi menderita banyak korban. Setitik cahaya ingin bersaing dengan matahari dan bulan. Benar-benar delusi. Kaisar ilahi mistik mencibir dengan arogan. Raja jiwa tenang mencibir, Raja Pembasmian, berapa banyak orang yang kau punya untuk kami bunuh. Tanpa Lord Soul Destroyer, kalian semua hanyalah sekumpulan sampah. Kaisar kehancuran mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, jangan merayakannya terlalu dini. Jika pagoda ilahi bertahan hari ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu pil atau harta pun dari pagoda ilahi. Gui Ying mencibir dengan nada mengejek, Tuan pagoda pembunuh Kaisar, jangan lupa siapa yang membantu saya memulihkan kultifasi saya. Mi Yuan Shen berkata dengan dingin, berapa banyak yang bisa diberikan Jing Yan padamu. Tanpa ramuan dan bahan, apa yang bisa dia perbaiki? Dengan kemampuannya, bisakah pil yang dimurnikannya meningkatkan basis budidaya Dewa Inti? Dia hanya menindas yang lemah. Beraninya dia mengatakan itu. Tujuh Dewa Inti, mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu malu. Beraninya mereka bertindak begitu sombong. Tak tahu malu, Santong berkata dengan nada menghina. Enam Dewa Inti tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Namun, dari ekspresi galak mereka, terlihat bahwa mereka sangat marah. Pembantaian yang heboh terus berlanjut. Enam Dewa Inti menjadi semakin ganas. Bum-bum-bum. Puff-puff-puff. Zhan Wuji bertarung satu lawan tiga. Di bawah teknik suci yang kuat, dia telah melukai Kaisar kehancuran dan dua orang lainnya. Seraf besar bersayap enam sudah compang camping. Master Sekte Tei Mokingsuan, pelindung yang, dan Dewa Inti lainnya juga menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, lebih dari separuh kekuatan tempur pagoda ilahi telah terbunuh. Banyak ahli yang terluka juga, dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Dihadapkan pada para ahli yang begitu menakutkan, para ahli pagoda ilahi mundur ketakutan. Pada saat yang sama, banyak raja yang saleh dan yang mulia yang saleh menyerang Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak melakukan apapun. Dia mengandalkan pemakaman jiwa, Douluo, dan yang mulia lainnya untuk melindunginya saat dia mati-matian melawan musuh yang menyerang ke arahnya. Ekspresi Feng Wuchen sangat jelek. Dia menyaksikan orang-orang pagoda ilahi mati demi dia. Rasa sakit di hatinya seperti sepuluh ribu pedang yang menusuk jantungnya. Douluo, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Membunuh mereka. Gui Ying mencibir. Segera setelah Gui Ying selesai berbicara, Lusinan yang mulia menyerbu. Mereka agresif dan penuh dengan niat membunuh. Tetua tamu, mundur dulu. Douluo, lindungi tetua tamu. Teriak pemakaman jiwa. Dia menatap musuh-musuh kuat yang menyerang ke arahnya dengan ganas dan menyerang tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, pemakaman jiwa saudara. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan membiarkan tetua tamu terluka. Teriak Douluo. Dia bertekad untuk bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Desir. Ledakan. Tepat pada saat pemakaman jiwa menyerang ke depan, sesosok tubuh tiba-tiba melintas dan dengan paksa meledakkan pemakaman jiwa kembali dengan sebuah pukulan. Gu kamu. Pemakaman jiwa mengerutkan kening. Orang yang datang adalah Gui Yu, komandan kuil utama. Dia adalah yang mulia dewa bintang sembilan dan sangat kuat. Boom boom boom. Puff puff puff. Di saat yang sama, Gui Yu lainnya tiba-tiba muncul di depan Douluo dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, Douluo dan tujuh yang mulia lainnya terluka parah. Tamu penatua, lari. Douluo berteriak panik. Tubuhnya yang terluka parah jatuh dari langit. Oh tidak, serupa. Tamu penatua, hati-hati. Ekspresi pemakaman jiwa berubah drastis. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Huff, bisakah kamu datang tepat waktu? Gui Yu mencibir. Kembarannya telah menyerang Feng Wu Chen dengan ganas. Tamu penatua, pemusnahan kaisar dan yang lainnya terkejut. Brengsek. Wajah Santong bergetar hebat saat dia mengepalkan tinjunya. Santong, beraninya kamu bertindak gegabuh. Semua orang di kuil dewa naga harus mati. Gui Ying menatap Santong. Feng Wu Chen, mati. Kata kembaran Gui Yu dengan sengit. Wajah Feng Wu Chen sangat garang. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Dia tampak seperti akan mengamuk. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya bergejolak dengan liar. Seluruh tubuhnya terbakar. Menara alam semesta. Buru-buru, Feng Wu Chen meraung dalam hatinya. Ledakan. Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba muncul dan meninju kembaran Gui Yu. Dengan ledakan keras, dopel ganger itu langsung hancur. Huang Yun. Gui Yu mengerutkan kening dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Kepala Huang Yun. Pemakaman jiwa sangat terkejut. Itu adalah Huang Yun. Aku akhirnya berhasil. Itu semua berkat kekuatan ilahi ruang waktu Chen. Kekuatan ini sungguh ajaib. Huang Yun memandang Feng Wu Chen dan tersenyum. Dia kemudian mengembalikan bagian terakhir dari energi asalnya kepada Feng Wu Chen. Huang Yun. Zhan Wu Ji dan ahli lainnya memandang Huang Yun dengan dingin. Desir-desir-desir. Tidak lama setelah awan tandus muncul, terdengar ledakan sonic yang keras di kehampaan. Gelombang kekuatan dahsyat menyebar. Dia di sini. Pemusnahan kaisar dan yang lainnya sangat gembira. 2069. Ras monyet ilahi dan markas besar dunia ilahi tidak dapat menembus penghalang dengan kekuatan mereka. Para ahli dari berbagai dunia juga tidak dapat menembus penghalang dan memasuki dunia ilahi. Zhan Wu Ji mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Pengaruh menara ilahi dan markas besar dunia ilahi cukup menakutkan. Ada begitu banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk membantu, pikir santong. Desir-desir-desir. Segera, selusin sosok muncul. Mereka adalah ahli overgod yang dipimpin oleh Lei Tianyan dan Men Zhentian. I Zhentian dari Istana Ilahi Dunia Bayangan. Kaisar Jiwa Bayangan mengerutkan kening. Ying Wu Feng dari Sekte Saint Cloud Dunia Ilahi. Kaisar Jiwa Langit menoleh. Para ahli dunia pembantaian dewa, dunia dewa mistik, dunia dewa dunia bawah, dan dunia jiwa nether semuanya ada di sini. Zhan Wu Ji mengerutkan kening. Tuan Pagoda Pembunuh Dewa, Tetua Agung Mi Yuan, bagaimana lukamu? Seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam bertanya. Wajah pembunuh dewa pucat. Dia mengambil pil penyembuh dan menelannya. Kemudian, dia berkata dengan susah payah, saya baik-baik saja. Hanya beberapa luka ringan. Saya tidak akan mati. Kamu akhirnya sampai di sini. Kata overgod bintang lima dengan sungguh-sungguh. Dia memandang ketujuh overgod dengan dingin. Terima kasih sudah datang membantu. Mi Yuan berkata dengan penuh terima kasih. Yi Zantian tersenyum tipis. Tetua Agung, kamu terlalu baik. Setelah bertahun-tahun, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Menara Ilahi. Kami tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun saat Menara Ilahi berada dalam masalah. Tuan Pagoda Pembunuh Dewa, Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sulit untuk menemukan teman baik. Tidak peduli masalah apa yang Anda hadapi, saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ying Wu Feng tersenyum tipis. Terima kasih. Pembunuh Dewa mengucapkan terima kasih padanya. Huff, hanya kamu. Saya tidak peduli. Pagoda Pembunuh Dewa berkata dengan nada menghina. Lei Tianyan memandang Ketujuh Overgod dengan ganas dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, aku akan memastikan kamu kehilangan lapisan kulit. Ying Wu Feng mencibir. Seven Overgods, suatu hari kamu akan kehabisan energi, kan? Saya tahu seberapa kuat Anda, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Ekspresi Ketujuh Raja segera menjadi sangat gelap, seolah-olah mereka agak takut pada Ying Wu Feng. Desir, desir. Begitu Ying Wu Feng selesai berbicara, suara tajam dan memekakan telinga terdengar di udara. Sejumlah besar sosok hitam melesat. Jumlahnya ada beberapa puluh ribu. Mereka semua adalah ahli dari berbagai kekuatan besar, dan bahkan ada cukup banyak pembudidaya keliling di antara mereka. Kekuatan yang dikumpulkan dari pagoda ilahi alkemis, markas besar, dan klan monyet ilahi sangatlah kuat. Menghadapi barisan yang begitu menakutkan, puluhan ribu ahli di bawah komando tujuh Dewa Utama mulai panik. Gu Ying, sampaikan perintahnya. Semua kekuatan bawahan ketujuh penguasa harus segera datang ke dunia Dewa Utama. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang rela mati. Zan Wu Ji berkata dengan dingin. Iya, Gu Ying berkata dengan hormat dan segera membuat segel tangan untuk menyampaikan perintah tersebut. Pasukan tambahan, Apakah Anda yakin tidak ditekan oleh tujuh Dewa Inti dan tidak punya pilihan selain menyerah? Apakah Anda yakin mereka bersedia mengajukannya? Apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Kaisar pemusnahan berkata dengan nada menghina. Membunuh. Zan Wu Ji berteriak dingin saat niat membunuhnya meledak. Huff, saya ingin melihat seberapa mampu Anda semua. Dewa Guru Bintang Tujuh bukanlah apa-apa bagiku. Kaisar jiwa bayangan berteriak dengan marah karena dialah orang pertama yang menyerang Ying Wu Feng. Ying Wu Feng tidak takut saat dia mencibir. Oh, apakah begitu? Lei Tianyan. Kalian semua bisa mendatangiku bersama-sama. Kaisar Dewa Mistik berkata dengan dingin dan arogan. Men Zhentian, lawanmu adalah aku. Kaisar Tianhun berkata dengan dingin. Matanya yang menyipit memancarkan niat membunuh yang kejam. Men Zhentian mencibir. Patua tahu bahwa kamu adalah Dewa Guru Bintang Sembilan, tapi jangan terlalu cepat bahagia. Membunuh. Kaisar pemusnahan memberi perintah, dan puluhan ribu pasukan segera melancarkan serangan mereka. Pemusnahan Kaisar, pemusnahan Kaisar, pemusnahan Kaisar, mati. Zhentian berteriak dengan marah saat dia menyerang ke depan dengan sangat kejam. I Zhentian berteriak, Aku juga. Zan Janji, ayo. Zan Wuji berkata dengan nada menghina, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pertempuran skala besar kembali terjadi. Puluhan ribu tentara dari kedua belah pihak bergerak maju. Pertempuran sampai mati dalam skala besar belum pernah terjadi di tujuh dunia dewa selama bertahun-tahun. Su Yuan, lumpuhkan Huang Yun, bunuh Feng Wuchen. Zan Wuqi berteriak. Huang Yun mencibir sambil melirik Su Yuan. Huang Yun juga seorang Dewa Guru Bintang 1, jadi dia tidak takut pada Su Yuan. Saudara Feng, apakah kamu belum selesai? Santong memandang Feng Wuchen dan bertanya. Dia sepertinya ingin sekali maju dan memulai pembantaian. Segera, Feng Wuchen berkata dengan muram. Feng Wuchen juga ingin memulai pembantaian, tetapi dia harus memastikan keselamatan semua orang di Kuil Naga. Feng Wuchen, kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu akan bertarung. Kamu terlalu jahat, bukan? Atau apakah Anda meremehkan saya? Hanya Dewa Guru Bintang 3. Suara familiar Feng Wuchen datang dari langit tepat saat pertempuran meletus. Tian Sha. Feng Wuchen sangat gembira saat dia melihat ke atas ke langit. Tian Sha. Organisasi Pembunuh Dewa. Tiga pemimpin organisasi pembunuh dewa. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wuchen mengetahui organisasi pembunuh dewa? Semua orang terkejut, dan tatapan kaget mereka menyapu kehampaan di kejauhan. Organisasi Pembunuh Dewa. Wajah Kaisar Pembunuh Dewa sangat muram. Dia tidak pernah menyangka organisasi pembunuh dewa akan terlibat. Desir. 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 Tiga sosok muncul di langit di atas medan perang. Mereka adalah tiga pemimpin organisasi pembunuh dewa. Tian Sha adalah salah satunya. Pemimpin mereka adalah dewa utama bintang tujuh. Kekuatannya sangat menakutkan. Sembilan Kesuraman. Mipo. Tian Sha. Kaisar Pembunuh Dewa dan yang lainnya tampak lebih muram. Chen. Patua adalah pemimpin organisasi pembunuh dewa, Nine Gloom. Terima kasih atas cincin tiga ruang dan mutiara ilahi yang diberikan Chen. Patua selalu ingin mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Pembunuh Dewa organisasi sangat berterima kasih. Hari ini, organisasi pembunuh dewa telah mengirimkan 50 ribu ahli untuk membantu Chen. Nine Gloom menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dan mengucapkan terima kasih. Kamu terlalu baik, pemimpin. Feng Wuchen tersenyum tipis. 50 ribu ahli, semua orang tercengang saat mendengar kata-kata ini. Seberapa besar organisasi pembunuh dewa? Dilihat dari nada suara Nine Gloom, ini hanya sebagian saja. Nine Gloom, bagaimana kamu bisa keluar dari alam pembunuh dewa? Dengan kemampuan Anda, mustahil bagi Anda untuk menembus penghalang. Kaisar Pembunuh Dewa bertanya dengan dingin. Penghalangnya tidak terlalu kuat, tapi itu memberiku banyak manfaat. Tian Sha mencibir. Feng Wuchen, patua itu murah hati, bukan. Pasukan 50 ribu terdiri dari dewa pencarian dan yang mulia. Mereka adalah elit dari organisasi pembunuh dewa. Tian Sha tersenyum pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Feng Wuchen akan mengingat ini. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, 50 ribu pasukan organisasi pembunuh dewa tiba secara berkelompok. Aura mereka yang menakutkan dan dentuman sonic yang menakutkan bahkan lebih menakutkan dari pasukan sebelumnya. Mereka di sini. Semua orang melihat ledakan sonic yang kuat karena terkejut. Pasukan organisasi pembunuh dewa berwarna hitam. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan tulisan, Pembunuh dewa, tercetak di atasnya. 2070. Segera, bayangan hitam besar mengelilingi menara ilahi, bersama dengan puluhan ribu pasukan musuh. Pasukan 50 ribu, ditambah 30 ribu dari sebelumnya, berjumlah total 80 ribu. Formasi yang menakutkan tersebut tentu memberikan tekanan yang besar bagi pasukan musuh. Melihat kumpulan ahli berkulit hitam, semua orang tercengang. Mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Organisasi pembunuh dewa telah berkembang sedemikian rupa, dengan tiga overgod yang mengawasinya. Itu adalah kekuatan yang transcendent. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku tidak mengira Nine Gloom telah mencapai level overgod bintang tujuh. Selain itu, tetua tamu mengenal seseorang dari organisasi pembunuh dewa. Kaisar pembunuh terkejut. Organisasi pembunuh dewa berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Dewa tertinggi Xie juga telah menembus level dewa tertinggi bintang tiga. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mi Yuan Shen mengerutkan kening. 50 ribu ahli untuk membantu. Seberapa besar masalahnya? Bagaimana tetua tamu mengetahui organisasi pembunuh dewa? Gu Tian yang tercengang. Kekuatan besar biasa tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Yizan Tian sangat terkejut. Pasukan beranggotakan 50 ribu orang semuanya mengenakan jubah hitam dengan tulisan, pembunuh dewa, tercetak di atasnya. Mereka berstatus tinggi dan mengintimidasi. Pembunuh dewa, perhatikan perintahku. Bantu menara ilahi dengan sekuat tenaga. Suara agung 9 belum bergema di area tersebut. Kekuatannya luar biasa dan mengintimidasi. Aku seharusnya membunuh kalian semua saat itu untuk menyingkirkan semua masalah di masa depan. Tapi karena kalian semua ada di sini hari ini, aku akan memastikan kalian semua pembunuh dewa menghilang, kata kaisar pembunuh dengan marah. Wajahnya berkedut hebat. 9 belum mencibir. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu tidak melakukan apapun? Kaisar pembunuh tidak bisa berkata-kata. Sepertinya ada sesuatu yang dia takuti. 50 ribu ahli bukanlah ancaman sama sekali. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Selama kalian semua overgot terbunuh, siapa yang berani menyerang? Kaisar Tianhun berkata dengan dingin. Dia tidak menganggap serius pasukan 80 ribu orang. Perkataan Kaisar Tianhun bukan tanpa alasan. Lebih dari setengah dari 50 overgot di menara ilahi tewas atau terluka di bawah pembantaian heboh 6 overgot. Kaisar Slai dan yang lainnya juga terluka parah. Bahkan dengan bantuan Ying Wu Feng dan yang lainnya, serta Trion Nine Gloom, sulit untuk melawan 7 overgot dan puluhan overgot. Ye Tianchong mencibir dengan nada menghina, dalam hal overgot, bahkan jika kami tidak melakukan apapun, 7 overgot dapat memusnahkan kalian semua dalam satu gerakan. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Jangan lupa bahwa Dewa Agung dan yang lainnya bahkan belum mengambil tindakan. Hanya dengan kalian para badut, seberapa besar badai yang bisa kalian timbulkan. Kata Tetua Agung Istana Jiwa Bayangan dengan dingin. Huff, hentikan omong kosong itu. Gubernur Qin, setelah bertahun-tahun, budidaya Anda hanya meningkat sedikit. Tian Sha menatap Gubernur Qin sambil bertanya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Gubernur Qin berbicara dengan dingin. Saat itu, aku membiarkanmu melarikan diri. Kali ini, kamu benar-benar datang ke sini untuk mengadili kematian. Gubernur ini tidak akan membiarkanmu melarikan diri untuk kedua kalinya. Komandan Qin adalah Komandan Istana Pembunuh Dewa dan Master Dewa Bintang 3. Saat itu, Tian Sha telah melarikan diri dalam wujud spiritualnya dan diburu oleh orang ini. Pada saat itu, Komandan Qin sudah menjadi Dewa Bintang 1 sedangkan Tian Sha hanyalah Dewa Tertinggi Bintang 9. Benar-benar, hari ini, kamu mati atau aku mati? Tian Sha mencibir dengan kejam. Sebagai Dewa Utama Bintang 3, Tian Sha melepaskan kekuatan penuhnya dan menembak tanpa ragu-ragu. Pertempuran besar dimulai dengan Tian Sha. Pasukan 80 ribu orang menyerbu ke depan, dan berbagai Dewa Utama semuanya mengambil tindakan. Kaisar Dewa Dunia Bawa berkata dengan nada menghina, kau mendekati kematian. Biarkan aku membunuh sepuasnya hari ini. Bunuh Ying Wu Feng, 9 Neter, dan Dewa Utama lainnya. Zan Wuji berkata dengan dingin sambil menyerang dengan ganas ke arah empat tuan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertumpahan darah dalam skala yang lebih besar terjadi. Riak energi yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Dalam kehampaan yang gelap, hujan darah kembali turun. Bau darah memenuhi seluruh istana Pagoda Dewa. Zan Wuji bertarung satu lawan empat dan sepenuhnya menekan empat master dengan kekuatan luar biasa. Mereka tidak mampu melawan sama sekali. Ying Wu Feng mengandalkan teknik sucinya yang kuat dan ketiganya mampu bertahan melawan Kaisar Jiwa Spektral. Lei Tianyan dan Dewa Utama lainnya dari klan Monyet Ilahi tidak mampu melawan Kaisar Dewa Mistik. Kaisar Jiwa Spektral bahkan menggunakan cara yang kuat untuk melukai Menzentian dan Dewa Utama lainnya. 9 Neter dan Mipo, dua pemimpin, bertarung melawan Spektral Sol Emperor bersama tiga master lainnya. Meskipun mereka berempat, mereka masih bukan tandingan Kaisar Jiwa Spektral. Pertempuran baru dimulai beberapa menit. Selain Kaisar Jiwa Spektral yang sudah terluka, Ying Wu Feng, Yi Zantian, Lei Tianyan, dan Dewa Utama lainnya juga terluka. Di depan tujuh Dewa Utama, kekuatan mereka tidak cukup. Untungnya, para pembunuh Dewa dan para master lainnya dari berbagai dunia sedang membantai tujuh Dewa Utama. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan mayat berjatuhan dari langit. Istana Pagoda Dewa sudah berlumuran darah. Itu sangat brutal sehingga seseorang tidak bisa menahan muntah. 9 Neter, Mipo, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kehancuran organisasi pembunuh Dewa. Kaisar Jiwa Spektral berteriak dengan marah. 9 Neter, Mipo, dan Dewa Utama lainnya sudah terluka parah, dan wajah mereka sepucat kertas. Ying Wu Feng, kamu seharusnya tidak datang untuk mati. Sampah sepertimu, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan meremukkan semut. Kaisar Jiwa Spektral mencibir dengan mengejek. Entah itu kecepatan, kekuatan, atau aspek lainnya, Kaisar Jiwa Spektral jauh lebih kuat daripada Ying Wu Feng dan yang lainnya. Menzentian, hidupmu sebagai pemimpin markas besar dunia ilahi akan segera berakhir. Matilah! Kaisar Dewa Mistik berteriak dengan dingin, niat membunuhnya melonjak ke langit. Melihat Kaisar Jiwa Spektral dan yang lainnya dilukai oleh tujuh Dewa Utama, Pagoda Ilahi, Markas Besar, dan Klan Monyet Ilahi sangat khawatir. Mereka ingin membantu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak mungkin mereka bisa ikut campur dalam pertarungan antar Dewa Utama. Master Pagoda dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Senior Santong ditahan. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jiwa terkubur mengerutkan kening dalam-dalam, penuh kekhawatiran. Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Yun bertanya pada Feng Wuchen saat dia bertarung melawan Su Yuan. Wajah Feng Wuchen muram, tapi dia tidak berbicara. Feng Wuchen sangat jelas tentang situasi di hadapannya. Setelah Kaisar Jiwa Spektral dan Dewa Master lainnya dikalahkan, bahkan jika mereka memiliki 80 ribu master, mereka tidak akan mampu membunuh tujuh Dewa Master. Saudara Feng, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Santong memandang Feng Wuchen dan mengirimkan suaranya. Namun, saat dia selesai berbicara, dia merasakan aura yang sangat kuat terbang ke arah mereka. Pagoda Kian Kun ada di sini. Santong menyeringai. Saat ini, musuh tidak lagi memiliki orang tambahan untuk menyerang Feng Wuchen. Mereka ketakutan karena 80 ribu tentara yang kuat dan putus asa. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Desir. Tak lama kemudian, terjadi ledakan keras. Kehampaan yang gelap diterangi oleh cahaya kemasan terang di kejauhan. Aura yang mendominasi itu menarik perhatian semua orang. Artefak Ilahi Purba, tujuh Dewa Utama dan Dewa Utama lainnya terkejut. Santong, Feng Wuchen berteriak dengan marah, bunuh dia. Selamat menikmati.